Ya Allah deh, cuma ditinggal sebentaran doang, tinggal segini Aku punya pisang, ini dari tetangga, aslinya mau begini cakep Tapi sengaja aku bikin mateng banget, soalnya aku mau bikin kue Nah aku bikin kue kayak gini nih, buat tambahan katalog jualan lebaran nanti Ini aku cuma pake satu pisang aja, karena satu pisang aja udah gede banget Pisangnya aku mau bikin selai gitu, ini aku masaknya pake Go Happy Walkpain Germany Marble, ini yang diameter 28 cm, anti lengket Marble Coating Grey Blonde German C2, import langsung dari Jerman, kualitasnya bagus banget Nah ini margarinnya udah panas, aku masukin pisangnya Ini aku mau ngaduknya pake spatula silikon dari Go Happy juga Ini pisangnya aku masak sampe pisangnya empuk, terus sambil aku becek-becek kayak gini nih Ini aku gak pakein gula, soalnya pisangnya itu udah manis banget Cuma ini aku tambahin perasaan susu vanila, sama bubuk kayu manis sedikit Nah ini pisangnya aku masak sampe jadi kayak gini nih Biar gak sulit dan gak rempong, aku pake ini nih Kulit lumpia atau spring roll yang kotak kayak gini nih Ini aku kasih isian pisang yang tadi, secukupnya aja gak usah banyak-banyak Terus di roll, digulung kayak gini nih Untuk ujungnya biar gak gampang lepas Aku rekatin pake putih telur Aku olesin putih telurnya agak banyak, biar gak ambrol pas digoreng Nah jadinya kayak gini Ini udah aku gulung semua, terus aku potong jadi 3 bagian kayak gini Ini aku goreng pake minyak panas, tapi pake api sedang aja Jangan lupa sambil dibolak-balik, biar matangnya merata Terus ini digoreng sampe warnanya kecoklatan Kalo udah kecoklatan, angkat dan tiriskan Biar makin menarik, ini ujungnya aku celupin coklat kayak gini nih Ini aku cuma pake coklat batangan, aku lelehin dengan cara ditim Udah kayak gitu aja Ini aku tunggu dulu sampe coklatnya beku atau coklatnya set Eh, tau-taunya dimakan sama anak-anak aku tau gak tinggal segitu Ini sebenernya coklatnya belum beku banget Tapi takut kebur abis ya kan Jadi langsung aja aku kemas di dalam toples kayak gini Ini rasanya enak, kalo gak enak Anak-anak aku pasti gak doyan Jadi perpaduan, rasa crispy dan rasa pisangnya juga enak banget Ini cocok buat kue lebaran Layak jual dan buat hampers lebaran Buat dikasih ke keluarga juga ini oke banget sih Bahan-bahannya gampang ditemuin Bikinnya juga gampang, gak rempong ya kan Bikinnya juga gampang ditemuin